Daripada sibuk mencari pemain baru, Persib Bandung lebih baik lakukan hal ini. Persib Bandung tampaknya masih terus berusaha mendatangkan beberapa pemain anyar untuk menemukan komposisi yang tepat demi mengikuti kompetisi Liga 1 musim ini. Sejumlah nama gencar diberitakan untuk direkrut oleh Maung Bandung seperti Andik Ferman Syah dan Jonathan Bauman. Namun sampai sekarang belum ada pemain anyar yang berhasil direkrut oleh pihak manajemen Maung Bandung. Pelatih Persib Mario Gomez sudah terang, terangan mengatakan ia butuh seorang striker yang haus gol dan pemain belakang untuk mengarungi musim kompetisi Liga 1 yang panjang. Namun sampai saat ini belum ada striker yang berhasil merapat ke Maung Bandung. Persib sendiri terkenal dengan tim yang tak segan, segan mendatangkan pemain bintang. Sebut saja ada Michael Acien yang bergabung dengan Persib pada tahun 2017 lalu. Market player yang pernah membela Chelsea dan Real Madrid. Menurut Gomez, 27 pemain yang sudah dikontrak manajemen saat ini, dirasa masih kurang untuk mengarungi kompetisi musim 2018 yang memiliki jadwal padat. Kita masih menunggu satu pemain tambahan, seorang striker. Kita butuh lebih banyak pemain karena kompetisi nanti akan berjalan sangat panjang. Ujar pelatih yang sempat membawa JDT menjuarai piala AFC ini. Selain Liga, kita juga bermain di piala Indonesia. Jadwal bermain pun akan banyak, makanya kita butuh pemain tambahan, sambungnya. Nah, daripada Persib terlalu sibuk untuk mendatangkan pemain anyar. Ada baiknya tim Pangeran Biru lebih baik melakukan fokus untuk melakukan pendalaman squad serta membentuk tim yang sudah ada. Karena sebenarnya, Persib sendiri sudah memiliki banyak pemain berkualitas. Terima kasih telah menonton!